di komputer. Oke, sudah Pak Alief, silahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Pak Adam dan juga teman-teman yang lain. Hari ini kita akan masuk kepada pembahasan standar kualitas ISO IAC 25010 2011. Oke, baik. Nah, ini adalah topik kita hari ini. Sebelum kita bicara ke ISO IAC, kita bicara dulu standar, kenapa standar itu menjadi penting. Kemudian juga apa itu ISO IAC, kemudian software kualitas life cycle, kemudian kita bicara tentang ISO IAC 25010 itu sendiri. Yang itu ada dua, ada dua model, software product quality, dan quality news. Nah, pertama, kita bicara terkait dengan standar, kenapa standar itu menjadi begitu penting. Nah, ini juga yang harus kita pahami dulu bersama, kenapa standarisasi itu menjadi penting. Oke, jadi kalau kita simak ya, kalau kita simak bahwa proses ya, proses pendekat dengan pendekatan yang berorientasi pada kualitas itu sudah menjadi standar yang digunakan atau yang diterima oleh banyak perusahaan atau banyak organisasi. Baik kita bicara perusahaan, kalau kita sebut perusahaan yang terkait dengan manufaktur, ataupun ketika kita bicara tentang perusahaan yang memang fokus di pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi kalau kita bicara standar, nah standar itu menekankan kepada komunikasi dan pemahaman bersama. Maksudnya seperti apa? Sebagai salah satu contoh, misalkan ketika dalam satu tahapan pengembangan perangkat lunak, ketika ada seseorang bilang, oke, pengujian sudah diselesaikan, testing is complete now. Selesainya itu seperti apa? Apa yang sudah diselesaikan? Poin-poin apa yang sudah diselesaikan? Acuan apa yang digunakan? Sehingga terjadinya satu keadanya kesepemahaman. Nah, pemahaman seperti ini pun bukan hanya penting di isilahnya di level global. Ketika kita bicara dalam satu kelompok kecil ada satu pekerjaan lah gitu. Bagaimana cara kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Maka harus ada kesamaan visi, kesamaan misi, ada komunikasi yang baik, dan pemahaman bersama. terhadap satu goal atau satu tujuan. Nah, standar ini akan membantu supaya goal itu tercapai adanya kesepemahaman antara satu dengan yang lain. saya kasih contoh contoh sederhana terkait dengan standar, standarisasi ya. Ketika misalkan kita bicara perangkat elektronik, supaya perangkat elektronik itu bisa bekerja dengan baik, maka dia membutuhkan daya-daya listrik. Nah, bagaimana caranya si perangkat elektronik ini bisa mendapatkan daya? bisa selain menggunakan baterai, juga bisa menggunakan listrik. Bagaimana caranya dia memperoleh listrik ketika bahasa simpelnya adalah kalau kamu perhatikan colokan itu interface-nya kan sudah dibuat standarisasi sedemikian rupa. kalau kita bicara di Indonesia misalkan atau di Asia misalkan dan di Eropa itu kan berbeda standarnya gitu. Tapi di satu wilayah dia sama. Oke, jadi ada satu kesepemahaman oke, bahwa untuk colokan listrik di area ini misalkan kalau di kita yang seperti yang standar itu kalau di Eropa itu yang gepeng lah, apa istilahnya. Supaya sama, maka dibuatkan standar akhirnya golnya tercapai. Oke, perangkat elektronik bisa digunakan. karena adanya standar standar interface. Kebayang kalau beda-beda yang penting asal dapat listrik misalkan itu juga bisa berbahaya sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian kita bicara apa keuntungan dan apa pentingnya dari standar itu sendiri. Ini ada tipe slide ya. Sebetulnya ini sama, hal yang sama yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi, banyak benefit atau keuntungan. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana pentingnya satu standar. Jadi, dengan penggunaan standar ini atau adanya standarisasi ini bisa meningkatkan proses pengelolaan dari pengembangan si software itu sendiri. Seperti misalkan penjadwalan, kemudian dari sisi budget juga itu bisa pas lah, bisa ketemu. Artinya, bisa sesuai gitu kan. Tidak terlalu, istilahnya biaya, tidak terlalu berlebih. kemudian juga goal, quality goal itu bisa dicapai dan juga si employee training dan turnover-nya itu bisa di-manage. Kemudian, kalau kita bicara standar, itu istilahnya ada jelas, visible kelihatan sertifikatnya. Kalau ada tanya, oke, standar apa yang digunakan? Oke, ISO sekian. Itu ada, dokumennya ada. Itu bisa dilihat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan penggunaan standar ini juga bisa istilahnya apa ya, bisa menarik. Bisa menarik new customer gitu. Orang akan lebih percaya ketika kita barang, punya barang, barang ini memenuhi kualitas ketika ditanya, oh kualitas apa nih? Standarnya apa? Kita sebutkan misalkan ada standar ini atau misalkan standar mengacu kepada standar ISO sekian. Itu tentunya kamu akan lebih percaya. Misalkan kamu beli lampu, kamu beli lampu misalkan ya untuk kebutuhan misalkan menerangi ruangan, beli lampu yang ada standar misalkan contoh ada SNI misalkan dan yang non-SNI tentunya kamu bisa lebih mempercayakan ke misalkan lampu tersebut yang sudah terstandarisasi nasional itu. Kemudian partnership dan co-development artinya dengan penggunaan atau penerapan standar itu akan memudahkan si proses pengembangan si software. Artinya ketika misalkan kita mengembangkan satu perangkat lunak itu bisa mengundang pihak lain untuk misalkan ingin turut membantu mengembangkan untuk berkabung dengan tim kita karena melihat oke ini standarisasinya sebagai lain oh dilihat yang mengembangkan software misalkan misalkan oh ini software saya maintainable misalkan karena sudah mengacu standar sekian itu juga bisa menjadi satu kepercayaan diri istilahnya kita punya standar tertentu yang kita patuhi kita penuhi nah namun demikian ada beberapa masalah terkait dengan implementasi dari standarisasi ini nah jadi ya dari beberapa penelitian dari beberapa referensi juga bahwa mayoritas ya mayoritas dari disini disebutkan small software organization kalau kita disebut misalkan kalau kita punya startup atau yang lebih kecil kayak software warehouse begitu itu kebanyakan memang tidak mengadaptasi dari standar yang ada gitu kan gitu ya mungkin lebih banyak diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan besar atau startup startup besar karena karena apa karena juga terkait dengan ada beberapa persepsi bahwa untuk menerapkan standarisasi ini mahal gitu kan kemudian juga terkait dengan kesulitan dari si dokumentasinya juga birokrasinya rumit nah dan lain sebagainya nah jadi agak sulit menghubungkan antara penggunaan standar dengan kebutuhannya gitu kan terkait dengan masalah-masalah tadi sehingga pada akhirnya ya sudah lah gitu kan nah jadi ini menjadi masalah bahkan sampai dengan hari ini yang namanya QA quality assurance untuk software itu masih ya masih masih apa ya masih belum diterapkan gitu kan masih banyak yang belum menerapkan ini nah kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari siklus ya siklus dari kualitas rangkat lunar bahwa kalau kita bicara siklus itu mulai dari pengukuran proses-proses quality itu akan mempengaruhi property internal property external dan akan mempengaruhi quality ini saling terkait satu sama lain jadi kalau kita bicara ada proses proses itu akan mempengaruhi dari oke kalau kita bicara software product quality itu ada dua ada internal properties ada property internal ada property external bedanya di mana ini sebagai salah satu contoh property internal itu apa yang bisa diukur dari sisi perangkat undangnya itu sendiri seperti misalkan berapa jumlah couplingnya atau misalkan line of code nya gitu kan kalau external itu seperti misalkan reliability nya atau maintainability nya artinya yang visible visible yang bisa terlihat yang bisa dirasakan oleh si penggunanya gitu kan nah ini saling mempengaruhi satu sama lain sampai akhirnya kemudian akan mempengaruhi quality in use atau context of use nya nah ini pun jadi si quality in use ini tergantung dari external properties external properties tergantung dari internal properties tergantung dari si proses quality nah jadi si model yang barusan saya jelaskan itu itu artinya model yang lekat bagaimana kita bisa memperoleh si kualitas itu jadi kalau tadi ada istilah apa namanya itu ada istilah context of use itu adalah ketika kita melihat ketika kualitas itu dilihat dari sudut pandang si pengguna ketika mereka benar-benar menggunakan si software nya dalam lingkungan yang real nya gitu bukan bukan di lingkungan dimana si software itu dikembangkan gitu kan ya sebagai contoh bisa jadi ketika ketika dalam dalam proses dalam proses testing atau pengujian di testing nya oke hasilnya oke tapi ketika dirilis diimplementasikan di si pengguna itu ternyata hasilnya bisa berbeda gitu kan nah maksud saya adalah disini ini saling berpengaruh satu sama lain nah jadi ada hubungan antara kualitas internal kualitas internal dan quality in use saling mempengaruhi satu sama lain ya saling mempengaruhi satu sama lain saling terkait satu sama lain ya artinya ya ini terkait dengan bahasan bahasan minggu lalu bahwa ketika kita bicara satu kualitas di satu faktor atau dari di satu faktor itu baik nah belum tentu itu kan di yang lainnya pun baik artinya bisa bisa saja kita dari sisi internal istilahnya begitu ya dari sisi internal kita bisa punya kualitas kode yang bagus kualitas kode yang bagus tapi ternyata di sisi eksternal itu sebaliknya gitu kan begitu juga sebaliknya bisa jadi dari sisi pengguna software sih oke-oke aja gak ada masalah secara fungsional bekerja dengan baik sesuai dengan kebutuhan tapi dari sisi internal bisa jadi sebaliknya gitu kodenya berantakan lah gitu kan tidak tidak ngurusin kopling cohesion lah dan lain sebagainya nah ini juga harus menjadi bahan perhatian nah oleh karena itu nah adanya standar kualitas nah disini kita bicara ISO 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 itu apa itu adalah standar yang memang sudah diakui secara internasional gitu ya ada banyak standar mungkin kamu juga kalau ngelihat beberapa produk ada ISO sekian ISO sekian atau ini salah satunya adalah untuk standar yang terkait dengan kualitas produk si perangkat lunak nah untuk software produk untuk ISO 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 250 itu ada dua ada software produk kualitas ada software kualitas nah kalau kita bicara software produk kualitas itu ada beberapa faktor disini kalau kalian simak ada functional suitability performance efficiency compatibility usability reliability security maintainability dan portability dimana masing-masing faktor ini memiliki subfaktor atau istilahnya karakteristik masing-masing software produk kualitas yang dilihat dari sisi produknya tadi gitu ya nah kamu bisa lihat kamu bisa baca sendiri kamu bisa lihat sendiri masing-masing dari faktor dan subfaktor si software produk kualitas ini nah kalau kamu lihat bahwa beberapa faktor ini memang kalau ditanya apa kaitannya ada pertanyaan misalkan apa kaitannya dengan model-model yang lainnya terutama model generik seperti model McCall karena model itu pun menjadi acuan menjadi acuan dari adanya standar ISO ini jadi artinya kalau kita melihat ke definisi beberapa definisi sebetulnya diturunkan dari si model kualitas yang sudah ada sebelumnya seperti misalkan model Nicole gitu kan nah sekarang ini kalau ini beberapa faktor dan subfaktor untuk definisi silakan kalian bisa baca sendiri ini supaya tidak lama karena kalau dijelaskan satu-satu pasti lama nanti kalian bisa baca kalau ada pertanyaan silakan nanti kita bisa bahas nah misalkan fungsional suitability ada fungsional completeness fungsional correctness fungsional appropriateness kemudian performance efisiensi ada time behavior resource utilization ada capacity kemudian compatibility ada coexistence interoperability usability ada appropriateness recognizability learnability ada operability user error protection user interface estetik accessibility ada security confidentiality integrity non-repudiation accountability authenticity kemudian modularity reusability sorry ini ada modularity itu bagian dari maintainability sorry ini ada tipo ya ini itu maksudnya adalah maintainability nah maintainability itu ada modularity reusability analisability modifiability accessibility dan portability ada adaptability installability dan repressability ini adalah software product quality ya software product quality kemudian ada quality in use quality in use itu adalah ketika ketika si software itu ada di tahap akhir si pengembangan ketika software ini sudah mulai diimplementasikan ke si penggunanya gitu pada saat software ini sudah digunakan oleh penggunanya nah ini ada beberapa ada beberapa faktor lagi seperti efektiveness efisiensi satisfaction gitu ya kemudian freedom from risk context coverage nah ini ada beberapa subkarakteristik atau subfaktor atau beberapa parameternya nah yang harus jadi catatan adalah ini terkait juga bahasan di pertemuan sebelumnya bahwa apakah apakah tandar kualitas ini kemudian si faktor yang ada di dalam ini digunakan semuanya gitu untuk ketika kita akan menilai kualitas perangkat lunak ya tidak juga gitu dikembalikan lagi ke si karakteristik perangkat perangkat lunak apa yang akan kita nilai gitu kan yang akan kita gunakan lihat karakteristiknya kira-kira software ini kuatnya dimana kalau misalkan software terkait dengan software perbankan tentunya kita tidak akan terlalu banyak istilahnya sorry mungkin kita akan lebih fokus kepada aspek security-nya misalkan berbeda kalau misalkan dengan software yang akan misalkan kita nilai seperti software contoh seperti sistem informasi misalkan untuk akademik memang ada aspek keamanan tapi mungkin ada penekanan penekanannya gitu kan artinya dari setiap faktor itu gak semua dan tergantung apa yang mau dimilai artinya dari sekian banyak faktor itu dari sekian banyak faktor-faktor tadi yang saya jelaskan kamu bisa pilih disesuaikan dengan karakternya jadi kamu bisa buat mappingnya dulu apa sih yang mau dimilai gitu karakter perangkat tunak kamu ini melekatnya kemana kira-kira mana yang lebih cocok gitu kalau saya punya perangkat mobile misalkan saya punya misalkan software mau bikin software mobile misalkan entah itu untuk android untuk misalkan ios gitu kan kita kira mana nih yang harus lebih saya angkat faktor apa yang lebih dominan kira-kira sehingga nanti ketika kita bicara oke software itu punya kualitas yang baik dari sisi apanya yang baik karena tentunya ya gak akan semuanya gitu standar ini dia hanya menyediakan standar standar acu atau acuan tadi jadi supaya jelas ketika kamu bilang oke software saya ini adalah maintainable ini akan memudahkan si developer untuk mengembangkan softwarenya kemudian kita ketika ada pertanyaan oke maintainable itu dari sisi apa menurut apa kamu bisa bilang oke saya sesuai dengan si standar iso IAC 25010 maintainability yang saya lihat dari subfaktornya ini-ini-ini dengan menggunakan matrix tertentu maka saya nilai sehingga saya punya kesimpulan software yang saya gunakan adalah maintainable atau misalkan software yang saya gunakan adalah reliable reliable sesuai dengan standar ISO ASC 25010 nah mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di hari ini selebihnya nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi cukup dari saya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adam masih mute dimunturkan ke ini Pak Alif yang slide software quality product yang bagiannya saya sekedar nambahin saja dari apa penjelasan Pak Alif karena Pak Alif tadi sudah menjelaskan secara lengkap intinya saya ingin kalian coba melihat lagi bahwa ada hal yang common atau hal yang terjadi kembali ketika kita membahas quality atau kualitas perangkat lunak dari segi si ISO ini kalau kalian lihat bahwa disini layaknya kemarin kita membahas Mekol ada yang kita sebut dengan faktor dan ada yang kita sebut dengan subfaktornya walaupun di dalam ISO sendiri disebutnya adalah kriteria dan subkriteria jadi kalian harus melihat bahwa ini sebenarnya bendanya sama dan kalau kalian lihat kan si ISO ini jauh lebih spesifik ya jauh lebih spesifik dibandingkan model generik yang kemarin yang Mekol sekali lagi bukan karena Mekol jelek tidak tapi karena Mekol itu model generik generik itu berarti umum yang dilihat secara umum tapi ketika kita ingin membuat sebuah spesifikasi kita ingin membuat sebuah standarisasi tentunya kita akan membuat sesuatu yang lebih spesial disini dan spesialisasi dari Mekol salah satunya adalah yang ISO keluarkan ini nah kalau kalian lihat ceri khas dari ISO sendiri itu membagi si faktor-faktor kualitas itu terbagi menjadi dua bagian besar kalau kemarin ada tiga ada produk revision produk transition dan satu lagi produk apa Pak? saya gak lupa transition revision sama produk operation nah produk operation sementara ketika kita berbicara ISO ISO membaginya menjadi dua yaitu kualitas dari sebuah produk softwarenya yang ini dia melihat juga dari segi ketika software ini dibangun ketika software ini dirancang bahkan sampai level yang masih sifatnya abstrak rencananya seperti apa lalu juga membahas secara punten di next Mas Alif ke yang quality in use nah yang ini jadi kalau anda lihat ini kan benar-benar membahas ketika si software itu sedang diimplementasi di deploy di dalam lingkungan user yaitu dinilai kembali oleh si ISO ini nah masing-masing punya nilainya yang kalian bisa nanti perdalam so what is the main point of this day adalah kecenderungan untuk kita melihat kualitas itu ya pasti akan sama-sama saja mau modelnya apapun bahkan beberapa term contoh punten Pak Alif di back lagi ke yang gambar bagannya yang software quality product dulu aja kalau anda lihat disini contoh kita juga punya usability kan di Mekol disitu juga ada kemudian secara maintainability juga ada kan di Mekol keluar lagi disini so yang kalian harus pelajari ketika anda ingin benar-benar reset di area kualitas ini langkah pertama ya ini ya langkah pertamanya adalah coba pahami dulu domain dari perangkat lunak yang kalian sedang hadapi itu terjadi di self-reflection yang kemarin jadi Pak Alif tadi saya udah cek self-reflection yang ngerjain hanya 10 orang mantap dari 46 orang yang ikut di kelas ini saya tidak tahu kendalanya apa padahal self-reflection itu sekali lagi saya bilang dikerjakannya kurang dari setengah jam saya gak tahu kendalanya apa saya juga tidak pernah memberikan tugas yang berlebihan tapi yang mengerjakannya 10 orang so not problem karena memang itu sifatnya opsional dan yang ingin menambah pengetahuan saja yang saya harapkan memang mengumpulkan sebetulnya kalau anda mengerjakan self-reflection yang kemarin maka langkah pertama yang anda harus lakukan adalah kenali dulu domainnya karena akan berbeda tadi Pak Alif sudah ngasih clue sebetulnya antara satu software dengan software yang lain itu berkemungkinan untuk memiliki poin-poin yang dilihatnya berbeda poin-poin kualitasnya ketika kita berbicara Photoshop Photoshop terutama untuk yang desktop versi desktop bukan yang cloud maka security mungkin bisa dinomor sekian kan tapi ketika kita bicara Photoshop di ranah yang sama tapi yang sifatnya cloud karena kan ada dua versi ya Photoshop itu nah mungkin security akan menjadi hal yang jauh lebih dominan dibahas terlebih dahulu dibandingkan poin faktor atau sub-faktor yang lain yang tentunya kalau dalam ISO yang kita sebut dengan kriteria dan sub-kriteria itu dulu kenali domain produk Anda baru kemudian Anda lihat kira-kira kepentingan dari domain tersebut apa itu bisa kalian lihat sebetulnya untuk di ranah tersebut di software-software di area tersebut yang paling dominan itu kualitasnya dilihat dari segi apa memang pasti semua faktor atau semua kriteria kalau dalam ISO itu pasti Anda harus lihat dulu di checklist lah ya istilahnya kemudian Anda make by atau di order by priority seperti itu tapi dalam sebuah penelitian terutama penelitian untuk anak S1 diskripsi itu cukup fokus di satu kriteria Pak boleh tidak lebih dari satu kriteria maksimum tiga kriteria tapi masih dalam istilahnya apa ya jenis kriteria yang sama jadi misalkan Anda bahas maintainability bicara juga masalah reliability itu masih masuk tapi ketika Anda misalkan maintainability Anda bahas juga security itu dua hal yang jelas-jelas beda dan apa ya ranahnya itu jelas akan memiliki dua literatur yang sangat banyak security punya literatur lagi sendiri maintainability punya literatur sendiri nah tentunya kalian pasti akan kewalahan kalau nanti diskripsi mengambil dua yang jenisnya itu sangat berbeda atau bertolak belakang apalagi yang tadi kemarin saya bilang memilih faktor kualitas yang trade-off yang ketika ini naik yang setunya turun dan seterusnya alangkah baiknya Anda fokus di satu kriteria atau satu faktor kalau dalam model make call kemarin kemudian Anda nilai secara keseluruhan dari satu faktor atau satu kriteria tersebut contoh misalnya saya pilih maintainability saya nilai lima-limanya Anda cari sampai bagaimana cara menilainya dan bagaimana cara memperbaikinya itu yang Anda harus lakukan ketika nanti Anda mengambil tema skripsi di kualitas perangkat lunak berarti masuknya kelompok B ya kalau seperti itu nggak ngambil ya nggak masalah karena memang ini kan mata kuliah pilihan bukan mata kuliah yang khusus untuk persiapan PSTA seperti itu itu yang ingin saya sampaikan nah kemarin juga saya sudah terima kasih Pak Alif slide-nya saya mau share screen sebentar konten nah tadi juga saya sudah lihat beberapa jawaban dari teman-teman tentang yang self-reflection yang kemarin disini ada beberapa hal yang saya ingin komentari nggak apa-apa ya biar yang ngerjain biar juga tahu kira-kira sudah tepat atau belum dibanding juga nggak dibahas seperti itu saya bahas umum saja yang pertama saya menemukan satu hal yang menarik ini mahasiswa ini saya bilang cukup baik dalam menyampaikan self-reflectionnya dia ini mengambil sebuah perangkat lunak WhatsApp berarti kan domainnya adalah di chatting apps ya Pak Alif kemudian dia mengurutkan kira-kira mana yang jauh lebih apa ya prioritasnya dia menentukan prioritasnya justru dia pilih dulu faktor yang paling dominannya jadi kalau yang lain kan justru milihnya langsung ke sub-faktor ya kalau dia menentukan dulu prioritasnya ada di mana ini cukup baik saya bilang bahkan mungkin sudah masuk kebaik ya bukan cukup saja seperti itu cuman yang harus hati-hati adalah yang kita tentukan itu bukan faktor bukan faktor yang bukan faktor ya tiga elemen itu bukan tapi faktornya ini kan ditentukan oleh mahasiswa ini mas Gary bahwa ada prioritas di product operation product operation itu sebetulnya bukan faktor tapi lebih ke arah elemen elemen yang dibahas di McCall jadi ada tiga ada product operation product revision dan product transition nah alangkah baiknya jika mas Gary ini justru membahas lebih detail dulu ke elemen faktor yang ada di masing-masingnya jadi kita jajarin aja itu ada berapa faktor sekitar 20-an lebih ya atau berapa belas itu kalau nggak salah kalau misalnya tergantung kalian pakenya model si McCall-nya asli atau yang pengembalannya punya advance gila macam nah itu baru kita urutkan prioritas jadi jangan dulu bermain di elemen utama sama seperti kayak ISO tadi ISO kan kita punya dua elemen ya elemen sebuah product software-nya itu punya kualitasnya dan quality in use-nya jangan di sana ditemui prioritasnya tapi justru di kriterianya kita mulai dari kriterianya overall tapi bagus saya harus bisa puji dari sekian banyak yang masuk nggak banyak ya 10 ya yang masuk yang paling baik punya mas Gary ini kemudian di beberapa temannya pun juga sama fokus di beberapa hal sebentar ya ini juga sama yang saya minta sebetulnya bukan bukan cuma dipilihkan tapi diprioritaskan jadi semua faktor itu harusnya muncul kemudian diprioritaskan berapa nah yang cukup menarik ada satu yang sudah sampai menilai nah ini kalau boleh tahu Mas Dani ada Mas Dani-nya di sini ada Pak ada nah tolong jelaskan ke kami ini gimana cara nilainya kalau saya tuh jadi karena kan saya lihat referensi nah kalau untuk bobot tuh saya mengikuti referensi kalau untuk nilai tuh saya yang menilai sendiri tentang aplikasi tersebut kalau saya sih seperti itu bobot itu Mas Berikan berdasarkan apa? kan gini perintahnya atau instruksinya adalah lebih ke arah tolong dijajarkan semua faktor yang mekol kemudian diberi prioritas nah saya cukup cukup terkejut ketika ada bobot sama nilai ini kan sudah one step ahead kalau kita bicara matrix baru keluar ini sebetulnya sementara matrix baru dua minggu lagi karena minggu depan masih CMMI atau maturity model nah ini ternyata ada mahasiswa yang sudah membahasnya sampai ke matrix ini matrix nih saya yakin ini matrix nah itu atas dasar apa? mungkin membaca literatur apa dan seterusnya itu mungkin bisa disampaikan pokoknya saya tuh baca referensi pak disini tuh terdapat bobot nah saya tuh masih bingung juga menentukan bobotnya itu saya tuh mengikuti bobot yang ada disitu seperti itu pak mungkin yang dibaca sama mas Dhani itu adalah literatur tentang software matrix karena kalau software matrix itu ada bobotnya kemudian ada cara menilainya dan hasil nilainya berapa kemudian nanti bobot dikali nilai kemudian dijumlahkan sampai 100 nilainya berapa atau tergantung dari nilai yang keseluruhan berapa nanti kita bandingkan ada rentang nilai makanya disini keluar nih 0 sampai 100% kurang baik cukup baik sangat baik ini berarti sudah masuk ke matrix apalagi kan bener tadi saya bilang nih ini rumus matrix banget ya Pak Alif ya bobot dikali dengan si kriterianya nilai kriterianya nilai kriterianya nah ini sudah sampai ke matrix itu makanya saya agak apresiasi karena ini nampaknya sudah baca sampai ke sana itulah kenapa kami memberikan anda self-reflection jadi anda bebas berfantasi anda bebas berimajinasi baca apapun sepuas apapun gak ada yang dibilang salah dan gak ada yang dibilang benar dan gak dinilai itu yang paling penting karena namanya juga self-reflection buat apa dinilai anda yang bisa merefleksi nah masalahnya yang tidak mengerjakan bisa menilai dirinya itu capable atau enggak dalam hal kualitas dari mana nah itu yang saya highlight ya dimarahi ya gak perlu ngapain atau gak dinilai kami saya dan Pak Alif tidak akan pernah marah anda tidak mengerjakan tugas kami hanya akan marah kalau anda gak ngerjain kewajiban tapi nuntut hak bener ya Pak Alif ya jadi kalau ada mahasiswa yang gak mau ngerjain gak dapat nilai gak marah ya gak masalah kita malah tepuk tangan gitu ya Alhamdulillah sudah ada mahasiswa yang punya cukup dana untuk memberikan sumbangannya ke Unicom gitu kan melalui SPP Alhamdulillah ketok kita tetap dibayar kok gitu untuk SKS-nya nah cuman memang self-reflection ini sekali lagi kami buat tidak dinilai walaupun nanti juga nanti ada beberapa yang self-reflection dinilai ya nah itu demi biar kalian bisa mengukur kalian itu sejauh mana pahamnya kan kalau hanya sekedar bertanya doang sebetulnya gak akan gak akan banyak hal yang bisa kalian ambil ya seperti itu overall baik yang Octavian ini juga cukup baik jadi saya notice beberapa hal yang cukup baik tapi overall memang banyaknya yang pahamnya justru lebih kepada membahas eh membatasi faktor mana yang jadi poin yang harus dibahas padahal harusnya seluruh poin dibahas aja dulu kemudian diberikan prioritas gitu nah itu yang sebetulnya diharapkan apakah salah ya enggak namanya juga belajar tuh kita masuk ke beberapa pertanyaannya Pak Alif ya oke silahkan ada sembilan pertanyaan Pak Alif yang pertama oke Mangga Pak Alif atau nanti siapapun yang mau menjabat tulang Mangga oke baik Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam saya mau bertanya yang dimaksud dengan ISO AEC 25010 pengujian dari sisi pengguna soalnya setelah saya cari-cari banyak yang diukur dengan cara questionnaire oke baik ini dua hal yang berbeda gitu ya oke pertama dari sisi siapa si pengujian ini dilakukan tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada software product quality ada quality in use software product quality itu itu juga ada internal properties ada external properties nah kalau kita bicara dari sisi yang mana gitu kan dari sisi mana pengujian itu dilakukan tergantung tergantung karakteristik mana yang kemudian akan diangkat kalau kita ngomongin misalkan yang akan dinilai itu misalkan dari sisi berapa banyak jumlah kopling berapa berapa banyak line of code gitu kan nah itu kan kita bicara dari sisi internal produknya berarti kita bicara produk quality-nya kalau kemudian itu kemudian siapa yang melakukan pengujian siapa yang melakukan penilaian itu bisa jadi dari si tim developernya itu sendiri gitu ya kalau kemudian bicara bagaimana ketika misalkan perangkat tunuk itu nanti digunakan dari sisi pengguna kita bisa bicara dari external properties-nya dari si produk quality itu atau juga ketika kita bicara quality in use dengan karakteristisnya masing-masing nah kalau kemudian banyak yang diikur dengan cara questionnaire ya tidak salah gitu kalau kita bicara penggunaan questionnaire dihitung misalkan dengan menggunakan skala linkert atau dengan menggunakan gatman itu sebetulnya adalah salah satu cara itu bisa masuk kategori bagaimana cara untuk mengukur artinya berarti kalau menggunakan questionnaire berarti si matrix itu artinya pengujian itu dilakukan ke si pengguna berarti yang dinilai adalah dari sisi se-eksternalnya untuk mengetahui seberapa misalkan seberapa usable seberapa reliable seberapa maintainable tapi dari sisi si penggunanya kalau dari sisi internal dari sisi internal itu gak bisa mengukur dengan pakai cara questionnaire ada metriknya tersendiri nah ini akan jadi bahasan tersendiri nanti akan jadi bahasan menarik juga kalau kita bicara metrik itu ya mungkin itu Pak Adam bisa menambahkan kalau dari saya pribadi sebetulnya sisi kualitas itu justru lebih banyak di ujinya di level developer karena developer yang akan tahu sisi luar maupun sisi dalam dari sebuah software justru kalau kita berbicara masalah user itu lebih ke arah acceptance-nya nanti seberapa besar mereka bisa menerima walaupun ada beberapa poin contoh kayak usability itu kita bisa menguji dengan cara mengambil sampling dari user itu bisa saja tapi kan yang mengujinya juga tetap developer seperti itu kalau yang pakai questionnaire nah hati-hati questionnaire itu sifatnya sangat kualitatif ibarat kalian itu habis belajar mata kuliah kami itu kan kalian ketika kami ingin mengukur pemahaman kalian kan kami tidak bertanya apakah kalian paham itu kami tidak bertanya begitu ya caranya adalah kami memberikan anda UTS atau UAS yang di dalamnya ada soal dan kalau nilai anda baik ya berarti anda paham itu kan caranya nah jadi kalau mau pakai questionnaire pun juga saran saya questionnaire yang sifatnya kuantitatif dari hal yang kuantitatif tadi lah baru kita buat jadi lebih kualitatif walaupun apa ya fairness antara atau keseimbangan antara kualitatif dan sisi kuantitatif itu juga menjadi sangat penting karena kalau kita bicara contoh yang paling banyak kalian minati usability karena nanti ada hubungannya sama desain interaksi yaitu UI dan UX itu memang terkadang sisi kualitatif yang jauh lebih banyak mengeluarkan insight untuk anda memperbaiki desain interaksinya nah itu nanti kita akan bahas nah nanti untuk sisi kuantitatifnya ini kan kita masih bicara yang kualitatif terus ya dari kemarin untuk sisi kuantitatifnya itu nanti kita akan bicara di software metrics dua minggu lagi dari sekarang kemudian Assalamualaikum Pak bagaimana jika ada salah satu subkategoristik yang tidak terpenuhi ini juga sama sebetulnya Pak Alif jawabannya dengan yang kemarin jadi gagal atau tidak gagal itu tidak dilihat hanya dari apakah satu karakteristik itu tidak dipenuhi atau dipenuhi makanya kemarin self reflection saya bahas ke arah sana biar kalian bisa lebih paham bahwa dengan membuat prioritas itu kalian akan paham bahwa ini prioritasnya kecil sekali ya antikan tidak terpenuhi pun masih bisa dibilang aman nah itu sebenarnya ujung dari self reflection kalau anda yang mengerjakannya dengan baik persyaratan kualitas sangat penting ketika suatu produk akan dievaluasi dan persyaratan kualitas digunakan menentukan tingkat kualitas itu sendiri lalu bagaimana jika persyaratan untuk mencapai kualitas tersebut justru tidak mampu untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ada ini Pak Lief nangkap gak pertanyaannya aku kurang iya sama saya lagi ada mas Rasil ada mas Rasil halo mas Rasil ada gak ada ya ini apa ya maksudnya ya persyaratan requirement bukan sih kebutuhan jika persyaratan takutnya ini diartikan dari bahasa Inggris loh Pak Lief requirement itu kadang-kadang diartikan persyaratan gitu iya benar lalu bagaimana jika kebutuhan untuk mencapai kualitas tersebut justru tidak mampu untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ada gini aja lah sebetulnya kalau saya mungkin coba jawab kita lihat dulu dari penjelasan atau definisi ketika di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang kualitas itu apa intinya adalah ketika kita membangun software itu kualitas itu dipenuhi ketika software yang kita develop itu meet requirement itself itu aja jadi kalau sudah memenuhi kebutuhan si penggunanya maka ya secara garis besar kita bisa simpulkan perangkat ulang itu memenuhi kualitasnya kualitas yang mana tadi kita jabarkan dulu dari yang karakter subkarakter dan seterusnya itu aja sebetulnya jadi rasa-rasanya dari pertanyaan ini ada yang bertolak belakang ini saya agak kurang paham aku agak ragu jawabnya takut malah entah salah konteks ya makanya gitu karena masalah hasilnya gak ada kita next aja ya Pak Alik ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ijin bertanya untuk ISO 2510 katanya hanya digunakan untuk memvalidasi atau menguji aplikasi yang belum ada atau sedang dikembangkan kalau aplikasi atau perangkat ulang yang sudah ada dan sudah dideploy apakah masih tetap dievaluasi menggunakan ISO ini simpelnya begini mas kalau Anda lihat tadi sebaran di ISO yang dijelaskan oleh Pak Alif tentunya kan ada beberapa hal beberapa kriteria yang hanya bisa dinilai ketika proses pengembangan perangkat ulang masih dilakukan walaupun ada saja quality in use dimana quality in use itu kita bisa saja mau dicoba dari ketika perangkat ulang yang sudah sedang dideploy atau sudah jadi nah keseimbangan antara pemahaman itulah yang mungkin mas Pani ini harus dapatkan dulu saya tidak bilang bahwa pernyataan yang mas Pani sampaikan itu benar saya lebih cenderung bilang bahwa itu salah karena tidak hanya harusnya memang di apa ya memang kita menilai kualitas itu justru dari awal ketika SDLC dimulai supaya dapat complete overview dari apa yang sudah kita kerjakan dan kalau Anda lihat dari kemarin ketika kita bicara McCall pun bahwa McCall pun sekalipun dia membahas dari segi produk itu sebagai hasil akhir itu sangat kental sekali tapi kan tetap ada beberapa yang hanya bisa kita dapatkan kalau proses SDLC dilakukan dengan baik atau proses penilaian kualitasnya dinilai dari ketika SDLC dimulai nah itu saja tapi sekali lagi dalam rangka riset ini kan kita bicaranya pasti nanyanya karah riset ujungnya sekali lagi fokus ke beberapa kriteria supaya nanti tidak terjebak di kriteria-kriteria yang menilainya itu justru di proses pengembangannya itu saja intinya tapi nanti kalau sudah tesis ya mau gak mau memang harus menilainya secara keseluruhan tapi ini masih skripsi skripsi itu cukup levelnya ke analysis dan implementation jadi masuknya ke level 6 nah di level 6 itu kalian bisa memanfaatkan suatu teoritik untuk menyelesaikan suatu masalah nah that's why saya bilang fokus ke beberapa atau satu tapi jeruk jeruk itu dalam dalam baik baik jadi secara prinsipnya ingat aja lah yang namanya software itu kan selalu berevolusi lah artinya ketika dia sudah di deploy ketika dia sudah di implementasikan ya evaluasi itu kan terus berjalan ketika misalkan ada perkembangan ya ada penyesuaian fitur lah penambahan platform lah atau ketika dia di reverse dan lain sebagainya artinya ya itu tadi balik lagi ke SDLC dari setiap tahapan di SDLC maka disitulah quality itu ada gitu aja ini mungkin nanti akan lebih kelihatannya ketika kita bahas SKA framework ya betul assalamualaikum pak walaikumsalam izin bertanya seberapa jauh kualitas perangkat unak mampu memberikan fungsi yang memiliki kriteria sejauh mana kualitas perangkat unak mampu memberikan fungsi ini sangat depends terhadap proses pengembangan dari perangkat unak itu sendiri ya mas jadi sebetulnya faktor yang sudah ada di ISO itu adalah faktor yang istilahnya ya tolonglah dipenuhi kalau kamu mau dikatakan standar gitu loh intinya tapi kan seberapa besar kemungkinan si perangkat unak yang kita bangun memenuhi standar tersebut ya itu depends on asnya as a developer team and as a development proses nah itu yang harus paling penting sebetulnya tolong dipahami bahwa kualitas ini menjaga software dari awal belum ada apa-apa sampai nanti jadi software-nya bahkan ketika software-nya berevolusi nah itu yang mungkin pertanyaannya yang saya tangkap begitu Pak Alif sama gak tangkapnya? ya kurang lebihnya sama sama ya? ya oke apakah sebuah standar kualitas perangkat unak harus dan hanya berpedoman nah ini tadi dijelasin Pak Alif Pak Alif mengapa? ya jadi sebetulnya kalau disebutkan apakah hanya berpedoman ya tidak juga sih gitu ya karena kalau misalkan ini kan sebetulnya standar kualitas gini kalau kamu kalau kamu mau baca lebih jauh sebetulnya banyak standar-standar lainnya bahkan untuk security itu sendiri ada standarnya sendiri gitu kan nah kita bicara tergantung kebutuhan aja sih gitu ya tergantung tergantung kebutuhan dari si penilaiannya seperti apa jadi simpelnya bukan satu-satunya dan tidak kalau nanya harus ya tidak harus yang penting standar itu ada itu aja pendoman itu ada standar itu ada itu aja bahkan yang cukup menarik yang nanti minggu depan kita akan bahas ya Pak Alif ya CMMI bahwa CMMI itu menilai kualitas dari segi kedewasaan developernya dalam membangun perangkat unak bukan dari segi si softwarenya justru nah itu yang yang saya bilang depends on the project itself jadi proyeknya mengharuskan kalian tuh dewasa secara apa dewasa secara ISO dewasa secara CMMI atau dewasa secara yang lain bahkan tadi Pak Alif bilang security-nya harus sesuai dengan ISO berapa itu ada lagi sebetulnya konsepnya ya jadi depends depends dari siapa yang menerapkan suatu kebijakannya dalam pengujian suatu aplikasi mobile apakah aset portability portability operability dan security dapat diterapkan pengujiannya portability jelas ya beda versi SDK saja untuk Android itu akan menimbulkan masalah tentunya bahkan di versi SDK yang sama tapi dengan platform yang berbeda contoh yang satu Xiaomi yang satu misalkan common Android nah itu sudah berbeda lagi maintainability jelas itu semua hal juga pasti maintainability harus tinggi operability jelas iya security juga iya tapi security ini kan juga ada dari segi OS Android-nya sendiri nah itu yang harus dipahami cuman kami tidak akan menjawab mana yang lebih penting itu nanti biarkan jadi self-reflection kalian sendiri tanpa yang kami harus suruh dua lagi ayo adakah rujukan yang tepat mengapa kita harus menggunakan ISO di pengujian sistem ketimbang dengan framework yang lain tidak ada jadi memang referensi lebih mengatakan ya kalau kalian baca referensi yang saya bagikan dan paling bagikan itu lebih berbicara masalah kriteria dan sub-kriterianya kenapa si standar tersebut harus ada atau tidak nah itu yang dibahas memang agak tebal dan saya juga tidak mengharuskan anda membaca semua ya makanya mungkin dipahami dulu secara overview bab satu dibaca dulu karena itu babnya ada banyak banget tapi bab satu itu overview-nya harus dibaca baru nanti anda fokus ke beberapa atau satu kriteria saja seperti itu tidak ada benchmarking harusnya dalam kualitas siap alif ya jadi tidak ada mana yang lebih baik sih kalau kita bicara standar dan kurang tempat untuk di benchmarking karena balik lagi kalau standar mau balik lagi ke kebutuhannya gitu saja apakah ada standar tertentu dari sebuah sistem perangkat lunak agar dapat dievaluasi sesuai dengan kriteria standar maksudnya matriks sekali ya Pak Alif ya nanti masing-masing akan ada standarnya lagi misalkan contoh security tadi dibahas dalam ISO 2510 tapi nanti ada lagi security punya lagi ISO yang lebih detailnya sebuah produk dikatakan secure jika apa nah itu ada lagi sebuah hal akan dikatakan maintainable itu ketika apa itu ada lagi standarnya jadi ada standar lagi yang jauh lebih sangat detail terhadap kriteria ataupun sub-kriteria yang ada di dalam si ISO ini oke selesai Pak Alif ada lagi ambil satu pun itu sebetulnya detailnya bisa banyak contoh tadi Pak Adam kayak usability misalkan usability kalau dikaitkan dengan design interaksi itu akan jadi lebih banyak lagi nanti modelnya ada lagi misalkan itu standarnya ada lagi itu yang harus dipahami artinya tadi balik lagi gak perlu semuanya tapi nanti bisa dikaitkan oke saya bicara standarnya bahwa standarnya ini usability dirujuk dari ISO dan untuk misalkan penilaiannya misalkan nanti metriknya apa nah itu gak cukup lah misalkan dari satu itu cukup Pak Adam kalau saya oke kalau sudah cukup berarti pertanyaan sudah habis memang Pak Alif cuman disini mungkin saya akan memberikan panduan untuk mahasiswa memastikan sekali lagi agar daftar hadirnya tidak bermasalah sebetulnya jadi kalau Anda lihat kita tidak memberikan Anda form untuk mengisi daftar hadir daftar hadir kami lihat dari aktivitas Anda sekali lagi di LMS untuk minggu kedua karena minggu pertama kan dianggap masuk semua ya minggu kedua bisa belum recap nih sama Pak Alif nah untuk minggu kedua itu kami mengambil aktivitasnya di slide model kualitas Mekol dan rekaman perkuliahan pertemuan dua pastikan itu ter-checklist ini kan belum ter-checklist ya jadi nanti pastikan ter-checklist di LMS Anda masing-masing dia jangan titip ke temannya temannya ter-checklist nanti kalian juga gak otomatis ter-checklist akunnya kan masing-masing kecuali tugas kelompok kalau tugas kelompok otomatik kalian gak perlu ragu nah kalau tugas persorangan untuk minggu kedua saya ulangi yang harus dipastikan ter-checklist adalah slide model kualitas dan rekaman yang lain sifatnya opsi tapi saya harapkan yang belum ngerjain self-reflection kerjakan saja walaupun sudah tidak akan dibahas kembali biar kalian mendapatkan pemahaman lebih nah di minggu ketiga berarti minggu sekarang ya rekap akan saya ambil dari materi standar ISO yang tadi Pak Lu sampaikan kemudian dokumen ISO-nya dan contoh publikasinya tiga ini pastikan ter-checklist paham ya kalau sudah ter-checklist maka minggu ketiga akan saya anggap masuk rekaman nanti akan saya upload cuman rekaman tidak jadi wajib karena ya sudah lah sudah ada tiga yang saya minta untuk di-checklist supaya nanti kalian dianggap hadir kemudian self-reflection-nya ini dinilai untuk yang minggu ketiga dan untuk bisa mengerjakan self-reflection yang minggu ketiga daftarkan dulu kelompok Anda di sini karena ini dikerjakan secara berkelompok kalau sudah dikerjakan secara berkelompok saya sarankan Pak Arief sarankan untuk menggunakan tools-tools yang memungkinkan terjadinya kolaborasi contoh Google Docs dan segala macam nanti tinggal di convert to PDF seperti itu minggu depan kami sudah menyajikan lagi dokumennya si MMI document ada slide-nya pun ada pertanyaannya ada cuman yang belum ada self-reflection-nya nanti kita akan pikirkan kalau tidak butuh juga tidak masalah baru nanti minggu depannya lagi kita bahas software Netflix oke sudah selesai dari saya memang enggak kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kami tutup silahkan bertanya untuk kalian yang belum jelas atau yang mau bertanya tentang Pak ini kalau saya punya mau ngambil skripsi di area ini kira-kira kalau seperti ini itu acceptable atau enggak ya itu juga boleh ada yang mau bertanya dari chat juga boleh silahkan oke kalau enggak ada yang mau bertanya berarti cukup ya Pak Alif ya oke terima kasih rekan-rekan semuanya saya dan Pak Alif mengucapkan terima kasih sudah mau hadir sekali lagi pastikan ter-checklist saya akan rekap tiga hari lagi ditolong pastikan semuanya ter-checklist ya untuk minggu kedua dan minggu ketiga jangan sampai ntar tiba-tiba Pak saya enggak masuk enggak dianggap masuk ya karena kamu tidak men-checklist si aktivitasmu di LMS caranya biar ter-checklist ya Anda harus baca memang supaya nanti bisa dianggap ter-checklist oke terima kasih sehat selalu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam